Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala Ashrafil anbiya wal mursalin Nabina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bihsanin Ila yaumiddin Amma ba'du Alhamdulillah sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali bersama kita Dalam pembahasan rutin Mengenai kaedah pokok dalam Al-Quran Dan tentunya kita memulai Pada kajian pembahasan ini Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas curahan nikmat dan karunianya Yang senantiasa menghiasi Hingga hari ini Yang mudah-mudahan Kita bisa berupaya Untuk mensyukuri Semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga kita menjadi Orang-orang yang bersyukur Begitu juga Salat bersalah salam Semoga tetap terculah limpahkan Kepada panutan alam Nabi kita Muhammad S.A.W Yang menjadi suri toladan Dalam segenap kehidupan Kemudian begitu juga Keluarganya Para sahabatnya Juga orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya Dengan baik dan benar Yang mudah-mudahan Kita semua Berusaha untuk mengikuti jejak langkahnya Dengan baik dan benar Kita termasuk umatnya Yang kelak Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan sebuah kehidupan kepada kita Bisa bertemu dengan Baginda Rasulullah S.A.W Di surganya kelak Amin ya Allah Ya Rabbul Alamin Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan sebelumnya Kita membahas Sebuah kaedah Tentang Pencucian jiwa Ya Bahwa Siapa yang mencucikan diri Maka dia Mencucikan Untuk dirinya sendiri Oleh karenanya Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Sebelum kita Melihat kepada orang lain Untuk ditele baik dan buruknya Alangkah baiknya Kita tile dulu Diri kita sendiri Yang lebih baik adalah Kita mencucikan jiwa kita Dari hal-hal yang mengotori Dari sifat-sifat yang buruk Kemudian kita hiasi dengan Ahlak-akhlak yang terpuji Ada pun pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan mendiskusikan bersama Membahas sebuah kaedah Yang berkaitan dengan prinsip seseorang Dalam bermuamalah Dengan sesamanya Kita ambil kaedah ini adalah Dalam surah Al-Arab Ayat 85 Surah Hud Ayat 85 Dan As-Syu'ara Ayat 183 Jadi Ada tiga ayat yang berulang Mengenai Sebuah kaedah yang kita akan bahas Pada kesempatan yang berbahagia ini Janganlah Merugikan hak-hak orang lain Kita ambil potongan ayatnya Dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia Barang takaran dan timbangan Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kaedah ini sangat gamblang Jelas dan Erat Kaitannya dengan manusia Dalam real kita Kehidupan sosial Manusia tidak terlepas dari kebutuhan Antar sesamanya Maka kebutuhan seseorang Bisa dipenuhi Dengan dia Orang yang kaya memberikan Kepada orang yang Di bawahnya Atau dengan cara tukar menukar Atau dengan cara jual beli Yang semua itu adalah Dalam rangka memenuhi Kebutuhan sesamanya Dan dalam kaedah ini Di masa yang sekarang Penuh dengan tantangan Untuk kita hadapi bersama Maka kita juga Memberikan Apa namanya Sebuah Kaedah Yang harus kita tetap Renungi Bersama dalam kehidupan Sehari-hari Kaedah Al-Quran Tentang Jangan sampai kita Merugikan hak-hak orang lain Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kaedah ini Datang Di dalam Al-Quran Sebanyak Tiga kali ya Dan ketiga-tiganya Ini berkaitan Yang terdapat dalam Kisah Nabi Su'ib Al-Quran Semoga Salawat dan salam Yang paling utama Tercerah kepada beliau Dan juga kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana kita ketahui Dalam sejarahnya Kisah Nabi Su'ib Selain mendakwahkan Perkara-perkara yang usul Yang pokok Yaitu Mengajak Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka di saat yang sama juga Tersebar banyak Di kaumnya Orang-orang yang berusaha Mengurangi timbangan Dan takaran Sehingga Nabi Su'ib Al-Quran Memperingatkan kaumnya Terhadap perbuatan hal ini Karena Mengurangi Timbangan dan takaran Berarti itu Mengurangi hak Orang lain Yang seharusnya Dia mendapatkan Porsi yang Ukurannya Yang sudah ditentukan Ternyata Dia mendapatkan Apa namanya Lebih sedikit Dari hak yang sebenarnya Dia dapatkan Maka Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita merenungi Kaedah ini datang Menunjukkan kepada Komprehensifnya Atau Sumuliah Menyeluruhnya Ajaran Islam Selain mengajak Kepada akidah Kemudian juga Kepada ahlak yang mulia Disini juga Ada prinsip Seorang muslim Jangan sampai Merugikan Hak-hak Orang lain Maka Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kesempurnaan Ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Diberikan Dan diajarkan Oleh Para nabi kita Terutama Syariat yang kita Sempurnakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Maka Kita akan mendapatkan Bahwa Seluruhnya Mulai dari Tentang akidah Dan juga Ada hal-hal yang diluruskan Terhadap penyimpangan Penyimpangan Walaupun sekecil Di mata pandangan manusia Sepelek Seperti Mengurangi Tambang Pertimbangan dan takaran Barangkali mungkin Sepelek ya Orang yang jual beli Kemudian mengurangi Tambangan dan takaran Tetapi Agama kita Telah mengajari Untuk meluruskan Semua penyimpangan Ya Tidak terkecuali Dalam urusan agama Dan Semuanya tunduk Kepada Syariat Sahabat Yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Dan apabila kita Merenungkan Ayat ini Yang menjadi Sebuah kaidah Wala tabkhosun nasya Asya'ahum Janganlah Kamu kurangi Bagi manusia Barang-barang Takaran dan Timbangan Maka kita akan Menemukan bahwa Ayat ini Memang Apa namanya Datang Terhadap Makna Keumuman Larangan Untuk mengurangi Timbangan Dan takaran Ya Jadi secara khususnya Memang mengurangi Timbangan dan takaran Namun Sahabatku yang Dia rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Lapat ini juga Secara khusus Dibawa kepada Makna umumnya Adalah Larangan Mencakup Seluruh Sesuatu Yang Membuat Kecurangan Ya Baik itu sedikit Maupun banyak Baik itu berharga Ataupun tidak Yang jelas Jangan sampai Mengurangi Hak-hak Orang lain Ya Terkhususnya Dari timbangan tadi Ya Mengurangi takaran Dan secara umum Makna ini Kita bisa memaknainya Sebagai Larangan terhadap Seorang Jangan sampai Merugikan Hak-hak Orang lain Mari kita Lihat Salah satu Ulama tafsir Mengumumkakan Kaidah Al-Quran ini Apa yang dikatakan Oleh al-alama Al-Tahir Ibn Ashur Beliau berkata Apa yang terdapat Dalam penetapan Syariah ini Merupakan Salah satu Pilar-pilar Maju Ya Pilar-pilar Majunya Transaksi ekonomi Di antara umat Jadi Dengan ada Syariah ini Lihat Transaksi umat Makin maju Kenapa Karena didorong Dengan adanya Kepercayaan Ya Kepercayaan Sehingga Merata Semua produksi Jadi orang yang Memproduksen Memproduksi Barang-barang Sehingga barang Ada di pasaran Kemudian juga Apa namanya Konsumen Baik sekelas Eceran Atau grosir Mereka akan Apa namanya Aman Dalam Transaksi mereka Terbebas dari Penipuan Terbebas dari Apa namanya Tip budaya Kata bohong Sehingga Barang-barang Di pasaran itu ada Tidak terjadi Kekurangan Dan lain sebagainya Ini Akan menimbulkan Pertumbuhan Apa namanya Kota Dan juga Kebudayaan Berdiri akan kokoh Dengan tentram Dan damai Dan mereka akan Saling mencintai Saling Apa namanya Lapang dada Dan saling Bersaudara Subhanallah Lihat teman-teman Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana Ketika Kepercayaan Ditonjolkan Dalam Transaksi Ekonomi Maka Perekonomian Akan Meningkat Akan tetapi Kebalikannya Apabila Seseorang Berusaha Untuk Menimbun Apa namanya Sebuah Barang Atau Membuat Kecurangan Atau Membuat Kebohongan Penipuan Maka Akan terjadi Di tengah-tengah Masyarakat Sebuah hal Yang Tidak Mempercayai Sehingga Merasa Ditipu Sehingga Tidak Tidak Aman Kalau Dia Berjual Beli Dan Merasa Tidak Akan Mendapatkan Hal yang Puas Dalam Berbisnis Dan lain Sebagainya Sehingga Muncul Kecurigaan Kecurigaan Yang Akhirnya Antara Satu Dengan Yang Lain Saling Bermusuhan Subhanallah Sahabat Sahabatku Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Sebagian Ahli Tafsir Juga Berkata Ketika Menjelaskan Luasnya Makna Ini Jadi Bukan Hanya Dalam Kontek Berbisnis Mengurangi Hak Orang Lain Tetapi Juga Berlaku Umum Bagi Setiap Hak Yang Berlaku Berbuat Yang Terbukti Dimiliki Oleh Seseorang Jangan Dikurangi Haknya Dan Berlaku Dalam Setiap Kepemilikan Yang Tidak Boleh Dirampas Dengan Begitu Saja Dari Pemiliknya Dan Juga Tidak Dizolimi Dan Tidak Digunakan Kecuali Ijinnya Dengan Menggunakan Apa Namanya Benda-benda Tersebut Sesuai Dengan Syariat Subhanallah Sahabat Yang Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Menunjukkan Syariat Sangat Melindungi Kepemilikan Maka Apabila Kita Mau Menggunakan Benda Atau Sesuatu Yang Bukan Milik Kita Maka Ijin Lah Kepada Orang Yang Punya Ini Adalah Salah Satu Daripada Praktik Daripada Kaidah Kita Ini Jadi Kalau Sudah Punya Bukti Bahwa Ini Adalah Milik Sipulan Milik Saudara Kita Maka Jangan Sekali-kali Kita Rusak Atau Kita Rampas Atau Kita Ambil Atau Kita Pakai Tanpa Apa Namanya Ijin Daripada Yang Punya Ini Menunjukkan Apa Namanya Kesempurnaan Syariat Kita Dalam Menjaga Hak-hak Kepemilikan Oleh Karena Itu Sahabat Habatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Sebagai Seorang Muslim Dan Juga Seorang Mumin Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Berusahalah Untuk Menjalankan Kaidah Ini Dalam Kehidupan Sehari-hari Jangan Sampai Kita Sebagai Seorang Apa Namanya Penjual Jangan Sampai Kita Mengurangi Hak Takaran Dan Timbangan Kalau Kita Menjadi Seorang Apa Namanya Guru Maka Jangan Sampai Kita Mengurangi Hak-hak Peserta Didik Kita Kalau Kita Menjadi Apa Namanya Atasan Dari Karyawan-karyawan Yang ada Bawahan Dari Kita Maka Jangan Sampai Kita Mengurangi Hak-hak Mereka Dalam Berkerja Dan Juga Dalam Mendapatkan Imbalan Dan Hal Lain Yang Menjadi Hak-hak Mereka Subhanallah Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apabila Ini Dijaga Dan Kemudian Diamalkan Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Insyaallah Semua 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 Akan Mendapatkan Ketenangan Mendapatkan Rasa Cinta Rasa Kasih Sayang Karena Terdorong Atau Timbul Atas Dasar Sebuah Kepercayaan Ya Karena Dengan Adanya Saling Menjaga Kemudian Saling Menjaga Hak-haknya Tidak Saling Mendolimi Timbulnya Kepercayaan Maka Disitulah Apa Namanya Sumber Utama Kemunculan Daripada Persaudaraan Yang Hakiki Ya Saling Mencintai Dan Lain Sebagainya Sahabat-sahabatku Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Jangan Kemana-mana Setelah Yang Satu Ini Sahabat-sahabatku Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Walatab khosu Walatab khosun nasa Asya'ahum Janganlah Kalian Kurangi Bagi manusia Itu Barang-barang Takaran Dan Timbangannya Sahabatku Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apabila Sudah Kita Ketahui Makna Ini Adalah Makna Yang Sangat Luas Ya Yang Meliputi Daripada Menjaga Hak-hak Orang Lain Jangan Sampai Dirugikan Maka Kaida Ini Jelas Bahwa Di antara Yang Paling Khusus Ya Yang Termasuk Di dalamnya Adalah Kecurangan Dalam Hak-hak Uang Keuangan Maka Makna Yang Ditujukannya Menjadi Luas Ya Dan Lebih Mencakup Semua Hak Materi Atau Makna Yang Tetap Bagi Seseorang Sahabatku Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apabila Seorang Sudah Memiliki Kepemilikan Yang Maknawi Atau Kepemilikan Yang Apa Namanya Materi Yang sudah Menjadi Haknya Maka Jangan Sampai Kita Kurangi Atau Jangan Sampai Kita Rugikan Hak-hak Mereka Ada Ada Hak Yang Bersifat Materi Itu Sangat Banyak Sekali Apabila Seorang Sudah Memiliki Apa Namanya Kepemilikan Dalam Sebuah Materi Seperti Dia punya Hak Dalam Kepemilikan Rumah Kemudian Dia punya Hak Dalam Mengelola Tanah Atau Dia punya Hak Dalam Mendapatkan Ijasa Mendapatkan Sertifikat Mendapatkan Bukti Pengakuan Dari Apa Namanya Yang Dia kerjakan Seperti Apa Namanya Piagam Piagam Dan Lain Sebagainya Kemudian Semua Itu Sudah Menjadi Miliknya Maka Jangan Sekali Kita Rugikan Hak-hak Mereka Kalau Sudah Rumahnya Sudah Milik Mereka Maka Jangan Sampai Kita Merugikan Hak Mereka Begitu Juga Ketika Seorang Sudah Seharusnya Mendapatkan Ijasa Atau Sertifikat Atau Piagam Lalu Kita Berikan Kepada Mereka Yang Menjadi Pemiliknya Jangan Sampai Kita Tahan Kemudian Lalu Dia Akan Mendapatkan Ijasa Atau Itunya Kalau Dia Memberikan Seperti Imbalan Dan Sebagainya Yang Sejatinya Itu Sebetulnya Sudah Menjadi Hak Seseorang Sahabat Yang Dirahmati Allah Jadi Secara Materi Sangat Banyak Sekali Yang Jelas Semua Benda Yang Bersifat Terlihat Dan Terasa Oleh Panca Indra Kemudian Itu Menjadi Kepemilikan Seseorang Maka Jangan Jangan Sekali Kita Merugikan Hak Mereka Dari Perkara Materi Begitu Juga Sahabat Yang Kirah Mati Allah Subhanahu Wata'ala Manusia Itu Bukan Hanya Terdiri Dari Materi Ya Kalau Kita Dalam Bentuk Tubuh Kita Jasa Tetapi Juga Ada Ruh Jadi Secara Maknawi Juga Ada Juga Hak Maknawi Seseorang Yang Harus Kita Jaga Ya Kalau Seseorang Mendapatkan Berita Maka Berita Yang Harus Didapatkan Yang Kita Sampaikan Itu Adalah Berita Yang Benar Itu Adalah Menunaikan Haknya Apabila Disampaikan Kepadanya Sebuah Amanah Yang Harus Disampaikan Seseorang Lalu Kita Menyampaikan Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Dititipkan Sampainya Dari Orang Kepada Kita Maka Itu Sejatinya Telah Merugikan Hak Dalam Mendapatkan Berita Itu Sendiri Ya Dan Banyak Sekali Kita Tidak Bisa Membatasi Secara Maknawi Sebagaimana Kaidah Ini Datang Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Lebih Jelasnya Mari Kita Lihat Penegasan Objek Yang Kita Lihat Dalam Apa Namanya Kecurangan Yang Dilakukan Oleh Seseorang Untuk Mengurangi Hak-hak Secara Maknawi Adalah Bersikap Keadilan Maksudnya Gimana Maksudnya Adalah Seseorang Jangan Sampai Berbuat Curang Dalam Melakukan Sesuatu Alias Dia harus Berbuat Adil Walaupun Sekalipun Lihat Sekalipun Orang tersebut Adalah Musuh Kita Kalau Dia Sudah Melakukan Yang Benar Kemudian Kesalahan Berada Di pihak Kita Maka Kita Harus Bersikap Objektif Ini Secara Manawi Kita Tidak Mengurangi Hak-hak Mendapatkan Apa Adanya Lihat Allah Subhanahu Berfirman Dalam Surah Al-Ma'idah Ayat Kelapan Perhatikan Dan Janganlah Sekali-kali Kebencianmu Terhadap Sesuatu Kau Mendorong Kamu Untuk Berlaku Tidak Adil Berlaku Adilah Karena Adil Itu Akan Lebih Dekat Kepada Ketakuan Subhanallah Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Bayangkan Allah Subhanahu Wata'ala Memerintahkan Kepada Kita Bersikap Objektif Kepada Siapa? Kepada Musuh Kepada Musuh Kita harus Bersikap Objektif Dan Jangan Sampai Kebencian Kita Karena Kebencian Kita Didorong Karena Permusuhannya Itu Kemudian Kita Meremehkan Hak-haknya Meremehkan Hak-haknya Maka Apakah Kita Mengira Bahwa Sebuah Agama Yang Memerintahkan Kita Untuk Objektif Kepada Musuh Lalu Tidak Memerintahkan Kita Bersikap Objektif Kepada Saudara Kita Yang Lainnya Tentu Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Musuh Saja Sudah Diberikan Pendidikan Dalam Al-Quran Bahwa Kita Harus Bersikap Objektif Kepada Mereka Dalam Apa Namanya Menjaga Hak-hak Mereka Apalagi Dengan Saudara Sesama Sesamanya Oleh karena Itu Syekh Islam Ibn Taymiah Rahimahullah Mengatakan Mengomentari Ayat Surah Al-Maidah Ayat 8 Ini Allah Subhanahu Wata'ala Melarang Agar Kebencian Kaum Muminin Terhadap Orang-orang Kapir Itu Tidak Mendorong Tidak Mendorong Mereka Untuk Berlaku Tidak Andil Terhadap Diri Mereka Sendiri Maka Bagaimana Apabila Kebencian Itu Kebencian Kepada Orang-orang Yang Bermaksiat Yang Melakukan Ta'wil Yang Tidak Beriman Maka Itu Lebih Wajib Agar Kebencian Yang Tidak Mendorong Untuk Bersikap Tidak Adil Maka Seorang Mumin Apa Namanya Harus Lebih Bersikap Adil Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Ini Makna Apa Namanya Menetapkan Hak-hak Seseorang Secara Maknawi Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Lalu Dalam Realita Kau Muslimin Terdapat Sesuatu Yang Dapat Mengerutkan Dahi Kita Mengenai Apa Namanya Fenomena Fenomena Pengurangan Pengurangan Hak Atau Mendolimi Atau Sedikitnya Tidak Bersikap Objektif Jadi Sehingga Hal-hal Ini Terjadi Sehingga Terputusnya Hubungan Silaturahim Antara Sesamanya Dan Saling Membelakangi Maka Benarlah Al-Mutan Nabi Pada hari Dimana Dia berkata Lihat Dan Kurangnya Sikap Objektif Selalu Menjadi Pemutus Diantara Orang-orang Walaupun Mereka Itu adalah Orang-orang Yang Memiliki Hubungan Kekerabatan Subhanallah Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Lihat Bagaimana Sikap Yang Tidak Objektif Dalam Memandang Dan Menilai Seseorang Itu Dikategorikan Dalam Syariat Itu adalah Sudah Mengurangi Atau Merugikan Hak-hak Orang Lain Kenapa Karena Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Sebagai Sebuah Contoh Ketika Ada Seorang Yang Melakukan Kesalahan Kriminalitas Maka Se-yogianya Dia itu Mendapatkan Hukuman Yang Setimpal Ya Hukuman Yang Setimpal Maka Itu adalah Keadilan Itu Keadilan Kemudian Kita Umpamanya Ketika Menghadapi Orang-orang Tersebut Yang mencuri Adalah Orang-orang Yang memiliki Kelas Statusnya Tinggi Di atas Kita Sehingga Ketika Melakukan Kesalahan Dan Hukumannya Tidak Semestinya Yang Ditimpakan Kepada Pelaku Tersebut Karena Kita Memandang Hukum Status Sosial Yang Tinggi Sehingga Kita Memperlakukan Yang Tidak Adil Tidak Objektif Maka Ini Sahabat-sahabatku Yang gerah Mati Alayhi Allah Subhanahu Termasuk Kategori Kepada Merugikan Hak Orang Lain Ya Karena Sebetulnya Ketika Dia Bendanya Sudah Dicuri Kemudian Berarti Dia Sudah Kehilangan Sesuatu Kemudian Pencurinya Harus Mendapatkan Hal Yang Timpal Jadi Seseorang Sudah Kehilangan Lalu Pelakunya Sudah Mendapatkan Hukuman Yang Sama Dari Perbuatannya Itu Adalah Sebuah Objektifitas Sebuah Keadilan Dalam Berhukum Sehingga Yang Dirugikan Itu Sudah Merasa Terobati Dan Juga Apa Namanya Mendapatkan Apa Namanya Rasa Pemuas Dalam Hukuman Yang Diberikan Kepada Pelaku Yang Mencuri Barang Barang Kita Sahabatku Yang Rahmat Allah Subhanahu Ta'ala Inilah Imam Negeri Hijrah Malik Bin Anas Rahimah Allah Ta'ala Beliau Membeberkan Pengaduannya Yang Dulu Penyakit Ini Muncul Yaitu Beliau Berkata Tidak Ada Sesuatu Pun Pada Manusia Yang Lebih Sedikit Daripada Sikap Objektif Terkadang Seorang Seorang Menilai Sesuatu Tidak Dilakukan Secara Objektif Maka Akhirnya Terjadi Kepada Pengurangan Hak-hak Orang Lain Kemudian Juga Ibn Rushdi Mengomentari Kalimat Ini Beliau Berkata Imam Malik Mengatakan Hal ini Berdasarkan Apa Yang Beliau Ujikan Dari Ahlak-Ahlak Manusia Dan Paidah Dari Mengabarkan Hal ini Adalah Mengabarkan Mengingatkan Bahwa Perbuatan Tidak Objektif Dalam Menilai Itu Adalah Perbuatan Yang Tercelak Kemudian Agar Manusia Berhenti Melakukan Sesuatu Sehingga Dia Mengetahui Hak-hak Masing-masing Sahabatku Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Lalu Kalau Kita Juga Membuka Lembaran Lembaran Mu'amalah Yang Ada Di Tengah-tengah Masyarakat Kita Salah Seorang Dari Kita Berselisih Dan Dengan Seorang Yang Lain Dengan Temannya Atau Dengan Salah Seorang Yang Memiliki Keutamaan Dan Kebaikan Maka Apabila Dia Marah Kepadanya Dia Menjatuhkannya Dan Melupakan Melupakan Semua Semua Kebaikan Keutamaan Keutamaan Dan Dia Tidak Berbicara Lagi Tentangnya Kemudian Dia Tidak Mengatakan Manusia Dan Sehingga Dia Adalah Orang Yang Terburuk Yang Ada Di Dunia Ini Maka Ini Sahabat Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menunjukkan Kepada Tidak Objektif Padahal Bisa Jadi Saudara Saudara Kita Teman Teman Kita Yang Bergaul Kebanyakan Melakukan Kepada Kita Itu Adalah Kebaikan Kebaikan Yang Banyak Adapun Kesalahan Barangkali Satu Dua Masih Terbilang Sehingga Sikap Kita Juga Jangan Sampai Kita Menjatuhkan Saudara Kita Menjatuhkan Teman Kita Yang Terjebak Kepada Kesalahan Kita Bisa Memberikan Udur Kepada Saudara Saudara Kita Bahwa Barangkali Ketika Dia Berkerja Kemudian Kita Yakin Maka 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 Kemudian Dia Maka Melakukan Dengan Upaya Kemudian Bila Toh Ada Kesalahan Itu Barangkali Kesalahan Karena Lupa Dan Sebagainya Jangan Sampai Lihat Ketika Kita Mendapatkan Umpamanya Di Karyawan Kita Melakukan Ada Sebuah Kesalahan Lalu Tiba-tiba Langsung Kita Pecat Atau Langsung Kita PHK Dan Sebagainya Tanpa Melihat Kondisi Dari Dari Apa Yang Sebenarnya Terjadi Jangan Kita Lupakan Kebaikan Kebaikan Yang Telah Dia Lakukan Sebelumnya Oleh Karena Itu Sahabat Yang Dirah Mati Allah Subhanahu Wata'ala Inilah Yang Perlu Kita Lakukan Adalah Sikap Objektif Sehingga Sikap Utama Yang Harus Hadir Pada Diri Kita Sehingga Kita Tidak Mengurangi Hak Hak Orang Lain Yang Sejatinya Apa Namanya Pegawai Kita Umpamanya Yang Harus Kita Perhatikan Akhirnya Menjadi Terjebak Kepada Kezaliman Karena Ulah Kita Yang Tidak Objektif Dalam Menilai Perbuatan Tersebut Sahabat Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Jangan Kemana Mana Setelah Yang Satu Ini Sahabat Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Wala Tabkhusun Nasi Asyia Ahum Maka Jangan Sekali-kali Kita Merugikan Hak Orang Lain Makna Yang Sangat Luas Yang Bisa Kita Praktikan Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Maka Kita Juga Apa Namanya Dalam Menjaga Hak-hak Orang Lain Adalah Hak Yang Bersifat Materi Begitu Juga Hak Yang Bersifat Maknawi Ya Dengan Hal Yang Bersifat Materi Maka Kita Harus Menjaga Hak Kepemilikan Seseorang Jangan Sampai Kita Rampas Jangan Sampai Kita Lulimi Atau Kita Gunakan Benda Tersebut Kecuali Dengan Ridho Dan Ijin Pemiliknya Begitu Juga Secara Maknawi Maka Hak-hak Seseorang Ketika Itu Harus Mendapatkan Penilaian Dengan Cara Yang Objektif Maka Kalau Kita Mengukur Seseorang Menilai Seseorang Terhadap Perbuatan Maka Harus Bersikap Objektif Maka Itulah Akan Melahirkan Pemenuhan Hak Tetapi Kalau Kita Tidak Objektif Maka Kita Akan Merugikan Hak-hak Orang Lain Kemudian Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu juga Sikap kita Terkadang Melihat Seorang Dai Seorang Ustadz Seorang Penceramah Kemudian Yang mengajarkan Berbicara Tentang Islam Dia memiliki Giroh Dalam Kebaikan Kemudian Dia mengajarkan Umat Mengajak Kepada Kebaikan Kemudian Melarang Kepada Hal-hal Yang buruk Kemudian Juga Kita Dapati Di antara Mereka Mungkin Terjerumus Kepada Kesalahan Kebanyakan Dari kita Biasanya Menyoroti Kesalahan Itu Kemudian Membesar-besarkannya Padahal Sahabat Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Manusia Biasa Ustadz Kiai Ulama Dan Para Dain Juga Adalah Sebagai Manusia Biasa Juga Mungkin Terjebak Dalam Kesalahan Itu Pasti Tetapi Terkadang Kita Juga Tidak Objektif Dalam Hal Ini Sehingga Kita Biasanya Langsung Ketika Ustadz Mengatakan Berbicara Sesuatu Yang Agak Sedikit Menyimpang Kemudian Lain Sebagainya Lalu Kita Sebarkan Sebagainya Sebelum Kita Mengklarifikasi Terlebih dahulu Kepada Yang Bersangkutan Jadi Ini Juga Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Sampai Terjadi Seperti Ini Karena Ini Berarti Akan Terjadi Pengurangan Hak-hak Secara Maknawi Yang Seharusnya Ustadz Itu Diluruskan Ustadz Itu Mendapatkan Dukungan Dan Sebagainya Yang Kesalahan Yang Tadi Justru Kita Luruskan Dengan Baik Sehingga Ustadz Tadi Bisa Meluruskan Kesalahan Kesalahannya Bukan Dipiralkan Dan lain Sebagainya Tidak Dibesar Besarkan Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu Juga Dalam Cara Mendidik Apa Namanya Saling Memaafkan Bukan Dengan Cara Menyebarkan Perbuatan Perbuatan Kesalahan Kesalahan Di Sosial Media Hari Ini Kita Mengakui Bahwa Kita Mendapatkan Apa Namanya Kemudahan Dalam Melakukan Apa Namanya Sosial Media Yang Bisa Menjadikan Sarana Berkomunikasi Yang Kita Bisa Gunakan Dalam Hal-hal Yang Baik Berdakwah Dan Sebagainya Tapi Di Satu Sisi Lain Juga Itu Bisa Menjadi Apa Namanya Senjata Yang Bisa Melukai Kita Apabila Kita Tidak Menggunakannya Dengan Baik Ya Tadkala Seorang Melakukan Kesalahan Lalu Kita Langsung Apa Namanya Desair Kesalahannya Kemudian Akhirnya Menyebar Yang Kalau Sudah Menyebar Luas Akhirnya Akan Terjadi Saling Apa Namanya Memfitnah Dan Sebagainya Ini Sebetulnya Sahabat-sahabat Yang Dirahmati Allah Perlu Kita Hindari Sehingga Jangan Terjebak Kepada Perilaku Seperti Ini Ya Apabila Ada Sebuah Kesalahannya Kita Sampaikan Langsung Kepada Orangnya Ya Ini Akan Lebih Apa Namanya Dekat Kepada Kebenaran Dan Lebih Dekat Nasihatnya Diterima Kepada Orang Tersebut Kemudian Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Barangkali Kehilangan Objektifitas Yang Menjadi Unsur Dasar Dalam Apa Namanya Menjaga Hak-hak Orang Lain Ini Yang Banyak Hilang Dari Diri Kita Ya Ada Sebagian Pembicara Kemudian Mengkritik Sebuah Lembaga Kemudian Mengkritik Sebuah Kementerian Dan lain Sebagainya Yang Secara Positif Mungkin Dia sudah Berusaha Melakukannya Kemudian Lalu Ada Kesalahan Sedikit Yang Apa Namanya Memang Bukan Manusia Yang Sempurna Maka Kita Juga Berusaha Jangan Sampai Itu Juga Merusak Kepada Kehormatan Mereka Karena Egois Kita Yang Kita Lakukan Pada Diri Kita Sehingga Sahabatku Yang Gerahmati Allah Subhanahu Wata Sekali Lagi Adalah Objektifitas Dalam Menilai Sehingga Jangan Terjatuh Kepada Merugikan Hak Orang Lain Dan Janganlah Kamu Kurangkan Bagaimanusia Takaran Takaran Dan Timbangan Kemudian Sahabatku Yang Gerahmati Allah Subhanahu Wata Disini Maka Tampaklah Gambaran Yang Paling Menyakitkan Adalah Praktik Praktik Yang Dilakukan Seseorang Ya Sebagian Majikan Mengurangi Hak-hak Pembantu Ya Dengan Cara Apa Namanya Memberikan Pekerjaan Diluar Kemampuan Ya Kemudian Apa Namanya Mengulur-ngulur Pemberian Gaji Yang Seharusnya Dia harus Didapatkan Hari ini Kemudian Kita Ulur-ulur Sampai Hari Depannya Atau Pekan Depan Dan Sebagainya Ini Juga Terjadi Di Antara Kita Kita Juga Termasuk Kepada Mengurangi Hak-hak Orang Lain Kemudian Juga Apa Namanya Pembayaran Pembayaran Yang Dia Lakukan Terkadang Diundurkan Dan Sebagainya Padahal Sahabat Yang dirahmati Allah Subhanahu Merugikan Merugikan Orang Lain Ya Mengerugikan Hak-hak Orang Lain Seharusnya Kita Renungi Ada Sebuah Ayat Yang Bisa Kita Renungi Supaya Kita Tidak Semana-mana Merugikan Hak Orang Lain Allah Subhanallah Menyebutkan Dalam Surah Al-Mutaffifin Tidakkah Orang-orang Itu Menyangka Bahwa Sesungguhnya Mereka Akan Dibangkitkan Pada Suatu Hari Yang Besar Allah Akan Membangkitkan Kita Pada Hari Yang Besar Yaitu Hari Ketika Manusia Berdiri Menghadap Tuhan Semesta Alam Kita Semua Akan Ditanya Oleh Allah Subhanahu At Perbuatan Kita Makanya Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu At Kita Sebagai Seorang Muslim Kemudian Seorang Mumin Yang Berupaya Untuk Beriman Kepada Allah Subhanahu At Kita Akan Berusaha Untuk Menjaga Hak Orang Lain Jangan Sampai Terdolimi Jangan Sampai Dirampas Orang Lain Karena Tadi Ayat Kita Simak Bagaimana Ketika Kita Sudah Dihadapan Allah Subhanahu At Lalu Kita Ditanya Oleh Allah Subhanahu At Mengenai Ketoliman Yang Kita Lakukan Pada Satu Kita Mampu Bisa Menjawab Maka Justru Kita Akan Mendapatkan Siksaan Yang Luar Biasa Begitu Juga Ini Menunjukkan Ayat Yang Kepada Kita Apabila Ada Hak-hak Di Dunia Perkara-perkara Di Dunia Yang Belum Kita Dapatkan Sepenuhnya Atau Terdolimi Oleh Orang Lain Maka Sebagai Seorang Muslim Seorang Mumin Maka Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu At Kita Punya Harapan Akhirat Kelaklah Kita Akan Mendapatkan Hak Yang Sejati Maka Ketika Barang Kita Dicuri Maka Kita Bersabar Kita Bersabar Kemudian Setelah Memang Upaya Kita Untuk Mencarinya Kalau Sudah Kita Temu Maka Jangan Kita Bersedih Hati Kalau Memang Itu Hak Kita Maka Allah Dunia Ataupun Menjadi Amal Apa Namanya Pahala Yang Kita Dapatkan Nanti Kelak Di Akhirat Begitu Juga Kalau Kita Mendapatkan Apa Namanya Sebuah Kasus Yang Seharusnya Seseorang Itu Diberikan Hukuman Yang Setimpal Lalu Ternyata Dia Tidak Mendapatkan Hukuman Yang Semestinya Dia Lari Kemudian Atau Dia Membuat Menyuap Seorang Hakim Dan Sebagainya Lantas Hukuman Yang Terjadi Tidak Tidak Adil Maka Kita Sebagai Seorang Muslim Seorang Mumin Maka Adukanlah Semua Ini Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Perkaranya Tidak Selesai Di Dunia Kemudian Hak-hak Kita Tidak Didapatkan Maka Ketahuhilah Dan Pasti Dan Yakinlah Bahwa Kita Akan Mendapatkan Hak Yang Sempurna Di Akhirat Kelak Sahabatku Yang Dirahmati Allah Sikap Kita Jangan Sampai Kita Merugikan Hak Orang Lain Bayangkan Kita Di Hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Kelak Di Hari Yang Sudah Tidak Ada Pertolongan Ayah Kita Ibu Kita Yang Punya Harta Kemudian Punya Kedudukan Tidak Mampu Akan Memberikan Bantuan Kepada Kita Atau Anak Anak Kita Yang Mereka Juga Sukses Di Dunia Kemudian Memiliki Kekayaan Atau Anak Anak Kita Yang Banyak Mereka Pun Tidak Akan Bisa Sama Sekali Menolong Kita Ketika Kita Ditanya Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Atas Kezoliman Terhadap Hak Orang Lain Apa Yang Akan Kita Berikan Kepada Kepada Mereka Yang Menuntut Kepada Kita Kalau Amal Kebaikan Yang Ada Pada Di Kita Maka Kemungkinan Amal Amal Kebaikan Kita Kembali Kepada Kepada Dirinya Sehingga Dia Mendapatkan Dosa Kemudian Lalu Mendapatkan Siksaan Yang Sangat Luar Biasa Sahabat Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Begitulah Seorang Muslim Seorang Mumin Yang Diajarkan Dalam Al-Quran Prinsipnya Jangan Sampai Dia Mengurangi Hak Orang Lain Siapapun Dia Dimanapun Dia Maka Kalau Itu Sudah Menjadi Haknya Maka Berikan Kemudian Jangan Sampai Kita Kurangi Hak Mereka Maka Sungguh Kalau Kita Menjadi Seorang Pimpinan Kemudian Menjadi Seorang Atasan Maka Sebetulnya Ada Tanggung Jawab Yang Sangat Besar Dalam Menjaga Hak Orang Lain Jangan Sampai Mereka Terdolimi Jangan Sampai Hak Mereka Dirampas Dan Lain Sebagainya Kemudian Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Pengurangan Ini Terkadang Terjadi Kepada Sikap Sikap Yang Tidak Objektif Yang Terjadi Dalam Buku Buku Atau Makalah Dalam Mengkritik Sesuatu Kalau Mengkritik Sesuatu Kemudian Dia Kritik Lalu Habis Habisan Setelah Itu Dia Piralkan Dan Sebagainya Sehingga Yang Sejatinya Kita Harus Meluskan Kesalahannya Sebetulnya Tidak Terlalu Besar Sebetulnya Tetapi Ini Dibesar-besarkan Melalui media Sosial Maka Ini Juga Termasuk Daripada Mengurangi Hak Orang Lain Dalam Mendapatkan Apa Namanya Pelurusan Dalam Kesalahan Subhanallah Sahabat-sahabatku Yang Yang Seben Secara Mat Keseluruhannya Dalam Makna Menjaga Hak-hak Orang Lain Maka Ingat Kita Harus Menjaga Hak Secara Materi Apa Yang Dia Miliki Maka kita harus jaga jangan sampai kita mendolimi apalagi merampasnya Begitu juga hak-hak yang bersifat maknawi Yang mendasari dengan sikap kita harus objektif kepada seseorang dan berlaku adil Sehingga tidak ada hak-hak orang lain yang tertolimi Sebagaimana musuh saja harus kita perhatikan Jangan sampai hak mereka dikurangi atau dirampas Apalagi seorang mu'min yang lainnya yang bersaudara Maka jangan sampai hak mereka juga didolimi dan dirampas Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kaedah ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Terutama kita yang bila diberikan amanah menjadi pimpinan Kemudian menjadi atasan atau menjadi ketua dalam sebuah organisasi Sebuah lembaga atau tokoh masyarakat Maka perhatikanlah hak-hak yang ada di bawah kita Sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan semua ini dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!